Pengguna iPhone kiranya juga perlu waspada. Beberapa saat lalu, Apple sendiri mengumumkan ada celah keamanan, atau bug, pada layanan pembuat aplikasi berbasis web, WebKit, yang kini sudah ditambal melalui pembaruan iOS. Kini, peneliti keamanan mengungkap lebih lanjut kerentanan yang ada di sistem operasi iOS dan MacOS. Pertas ternyata bisa mengeksploitasinya dan mencuri data sensitif pengguna. Menurut temuan Trelix Advanced Research Center, celah keamanan baru di iPhone dan Mac memungkinkan aplikasi berbahaya mengelabui lapisan keamanan, sandbox, milik Apple. Informasi pribadi yang bisa dicuri antara lain pesan singkat, data lokasi, rekam jejak panggilan, serta foto. Riset terbaru Trelix menyusul penelitian yang sebelumnya digelar Google dan Citizen Lab pada 2021 lalu. Kala itu, ditemukan tool bernama Forsed Entry yang dimanfaatkan tim software mata-mata, Spear, asal Israel, NSO Group. Spear itu diam-diam meretas iPhone milik pegawai pemerintahan. Menanggulangi hal ini, Apple memperkuat sistem keamanannya dengan menambahkan kode mitigasi baru. Sayangnya, temuan terbaru Trelix menyebut kode mitigasi Apple itu tak cukup tangguh menahan serangan cyber yang sama, dikutip dari Tehrun, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Sejauh ini, belum ada bukti bahwa kerentanan Apple sudah disusupi peretas. Namun, Trelix menekankan bahwa isu ini menunjukkan software Apple tak lebih aman dari sistem operasi lain. Kerentanan yang ditemukan tim kami pekan ini benar-benar meruntukkan model keamanan Apple, kata Doug Mackey, Direktur Vulnerability Research di Trelix.